Terima kasih. Sebagai seorang perempuan, kita punya minimum tiga bola yang harus kita juggle terus di atas air, di atas udara, yaitu bola sebagai seorang entrepreneur, satu bola lagi adalah sebagai seorang family member, jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan satu lagi adalah bola diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menjuggle sehingga setiap saat ketiga bola itu berada di atas lah yang menjadi challenge bagi masing-masing kita semuanya. Tapi yang paling penting yang perlu diingat sebagai seorang entrepreneur adalah tidak ada suatu kesuksesan pun yang bisa langsung didapat dengan cara instan. Semua kesuksesan itu harus melalui naik dan turun, harus melalui halangan merintangan dan sebagainya. Yang terpenting adalah pada saat kita menghadap diri tangan, pada saat kita jatuh sedalam-dalamnya, bagaimana caranya kita membangkitkan diri kita sendiri, karena kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan kitalah satu-satunya halangan terbesar untuk kita sendiri, ataupun pendorong terbesar untuk kita sendiri. Jadi, bagaimana caranya pada saat kita jatuh, kita membangun diri kita, supaya kita bisa berusaha lebih baik lagi di kemudian hari, itu saya rasa adalah sesuatu yang paling penting. Nah, untuk itu, kita juga baru menuncurkan satu buku, yaitu Sang Burung Biru. Buku ini ditujukan untuk memberikan inspirasi bagi para entrepreneur. Dengan membaca buku ini, kita bisa melihat bahwa sukses yang dicapai Bluebird pada saat ini, itu tidak dicapai dengan cara yang sangat mudah. Banyak sekali sudah halang merintangan yang sudah dilalui, dan bagaimana caranya kesabaran, ketukuhan hati, kemudian perseverance itu tadi yang membawa Bluebird sehingga sampai kepada kesuksesan yang ada sekarang. Jadi, yang membedakan Bluebird Group sebenarnya dari perusahaan yang lainnya adalah, karena kami di Bluebird Group, kami percaya bahwa Bluebird Group itu bukan hanya perusahaan transportasi. Jadi, kami adalah perusahaan jasa transportasi. Jadi, yang terpenting itu bagaimana kami memberikan layanan yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk lainnya, yaitu adalah melakukan product differentiation. Nah, untuk itu, kami selalu melakukan inovasi-inovasi. Baik itu yang sifatnya inovasi produk, maupun inovasi proses, maupun inovasi di people management-nya. Strong point terbesar dari Bluebird Group adalah people management. Bagaimana kita men-treat setiap individu yang ada di dalam perusahaan ini, terutama sebagian besar dalam penelitian, sebagai internal customer dari Bluebird Group. Sehingga diharapkan, kalau management fokus kepada memberikan kepuasan kepada internal customer, diharapkan mereka secara langsung akan memberikan kepuasan juga kepada external customer. Dan itu sudah terbukti selama 40 tahun. Kita tidak bisa mengharapkan, kalau pengemudi itu sendiri sudah merasa tidak senang, bekerja, dan sebagainya, kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk memberikan layanan yang berbaik. Sehingga kita fokus ke situ. Kita membuat mereka untuk berpikir bahwa kehidupan itu bukan hanya untuk hari ini, kita berpikir bagaimana caranya mereka berpikir lebih panjang lagi. Bahwa mereka bekerja itu untuk keluarganya, mereka bekerja itu untuk anak-anaknya, sehingga mereka berpikir secara long time. Sehingga itu bisa sesuai dengan visi dan misi Bluebird Group itu sendiri.